Seorang lelaki keluar dari rumahnya, berjalan tak tentu arah dengan rasa putus asa. Sudah cukup lama ia menganggur, kondisi finansial keluarganya semakin memburuk. Istrinya terus saja berkeluh kesah karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia masih memikirkan cara memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak-anaknya sudah beberapa bulan tidak dibayar SPP sekolahnya. Laki-laki itu sudah tak tahan dengan kondisi ini. Dan ia tidak yakin bahwa perjalanannya kali ini pun akan membawa keberuntungan, yaitu mendapatkan pekerjaan. Di tengah perjalanan, kakinya menginjak sesuatu. Dan dilihatnya, ternyata ada sebuah koin penyok. Si laki-laki ini bergumam, ah ini hanya sebuah koin penyok. Tidak ada nilainya. Meskipun demikian, dia kemudian membawanya ke bank dan menunjukkan koin penyok tersebut kepada teller bank. Teller bank menyatakan, bapak, uang ini sebaiknya dibawa kepada kolektor uang kuno. Mungkin di sana bisa dihargai lebih mahal. Dan akhirnya si laki-laki ini menuruti saran si teller bank tersebut. Setibanya di kolektor uang kuno, lelaki itu menyerahkan koin penyok tersebut. Dan ternyata si kolektor uang kuno ini menghargainya senilai 30 dolar. Diserahkan koin penyok tersebut, kemudian dia menerima pembayaran 30 dolar. Dengan senang hati, si lelaki ini kemudian pulang sambil berpikir, saya gunakan untuk apa uang 30 dolar ini. Dan kemudian dia ingat bahwa istrinya pernah mengeluhkan, tidak memiliki lemari untuk penyimpanan barang-barang atau perkakas di rumah. Akhirnya dia menuju tukang kayu dan membelikan 30 dolar uang tersebut ditukar dengan kayu yang berkualitas. Dalam perjalanan pulang, lelaki ini memanggul kayu yang telah dibelinya melewati tukang mebel. Si tukang mebel kemudian memanggil lelaki ini ingin membeli kayu yang dipanggulnya itu. Si tukang mebel ini tahu bahwa kayu yang dibawa oleh lelaki ini kayu yang berkualitas, kayu yang sangat-sangat bagus. Akhirnya dia menemukan 100 dolar untuk membeli kayu tersebut. Si lelaki ini menjadi bimbang, apakah saya serahkan sementara istri saya membutuhkan lemari? Maaf pak, istri saya membutuhkan lemari. Kayu ini akan saya gunakan untuk membuat lemari, untuk menyimpan perabot-perabot di rumah. Pasti istri saya senang. Kemudian si tukang mebel ini tanggap, Oke, saya sudah memiliki lemari yang siap pakai. Silakan pilih sesukanya dan bawalah pulang untuk istrimu. Dan kayu ini saya beli dengan harga 100 dolar. Lelaki itu kemudian meminjam gerobak untuk membawa lemari yang telah diberikan oleh tukang mebel. Di tengah perjalanan, dia melewati sebuah perumahan baru. Seorang ibu muda yang menempati rumah barunya tertarik dengan lemari tersebut. Si lelaki itu dipanggil, Bapak, saya beli ya lemarinya, 200 dolar. Si lelaki berpikir dan ragu-ragu. Ah, tidak. Baiklah, saya beli 300. Saya suka lemari ini. Saya sangat suka. Dan akhirnya lemari itu pun diberikan, Dan lelaki ini mendapat pembayaran 300 dolar. Dengan hati yang gembira, Lelaki ini akhirnya pulang membawa uang 300 dolar. Di pintu kampungnya, Dia berhenti sejenak, Merogoh sakunya dan menghitung kembali uang tersebut. Tiba-tiba perampok datang, Menodongkan belatinya, Dan uang itu diambil oleh si perampok. Istrinya kebetulan melihat, Kemudian berlari mendekati. Ada apa suamiku? Suaminya bilang, Ah, tidak apa-apa. Hanya sebuah koin penyok. Inilah gambaran kehidupan. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Dan mati pun tidak membawa apa-apa. Namun kadang kita merasa bersedih cara berlebihan. Di saat Allah mengurangi nikmat. Atau kita kehilangan sesuatu. Sebaiknya tetap ingat, Bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Terima kasih telah menonton!